Salam sejahtera, Arema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Setelah 226 hari akhirnya Arema keluar dari zona degradasi Liga 1 2023 hingga 2024 Kepastian itu usai skuad Singo Aidan mengalahkan Persija Jakarta 3-2 di pekan 26, Senin, 26 Februari 2024, sore Sempat tertinggal dulu oleh gol Marco Simic, Arema mengakhiri babak pertama dengan berbalik unggul 2-1 lewat 2 gol Dedik Setiawan Pada babak kedua, Simic sempat menyamakan kedudukan sebelum akhirnya Charles Lokolinge mencetak gol penentu kemenangan Arema Arema berada di zona merah sejak pekan 3 usai menelan kekalahan menyakitkan 2-5 dari Persik Kediri, 15 Juli 2023, sehingga menghuni peringkat 17 Bahkan, Arema sempat menjadi juru kunci setelah kalah telat 0-4 dari Barito Putra, 5 Agustus 2023 Setelah mengganti pelatih dari Iputu Gede, ke Joko Susilo, lalu ke Fernando Valente, Arema berhasil memperbaiki peringkat di pekan 11 Kemenangan 1-0 atas Persikabo 1973, 27 Agustus 2023, membawa Arema ke peringkat 16 Dua kemenangan beruntuh Arema di pekan 25 dan 26 setelah menunjuk Widodo Cahyono Putra sebagai pelatih, mengatrol posisi Arema ke peringkat 15 untuk sementara Dikatakan demikian karena Arema masih harus menunggu hasil pertandingan Persita Tangerang Persita baru akan bertanding di pekan 26 di kandang PSS Leman, Selasa, 27 Februari 2024 Saat ini, perolehan poin Arema dan Persita sama-sama 27 poin Arema berhak mengkudeta Persita di peringkat 15 lantaran unggul selisih gol sesuai regulasi yang dipakai Arema mencetak 32 gol dan kebobolan 48 gol, sehingga punya selisih gol, 16 Sedangkan Persita mencetak 24 gol dan kebobolan 42 gol, sehingga selisihnya, 18 Arema akan bertahan di peringkat 15 jika Persita kalah dari PSS Leman dengan skor berapapun Namun, hasil imbang saja bisa membuat Persita kembali mengkudeta peringkat 15 dan Arema kembali berkubang ke zona degradasi Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga